Subardi harus menanggung kerugian hingga 11 juta rupiah. Kerbau miliknya mati rabu dini hari akibat ledakan benda yang diduga bom. Ledakan terjadi selasa, sebuah benda asing tiba-tiba meledak setelah terinjak kerbau yang hendak dimandikan di pinggir sungai. Ratusan paku berhamburan hingga melukai sekujur tubuh kerbau. Asap putih juga membumbung, bau mirip gas. Kalau saya beli 11 juta dulu, nah begini jual nggak? Kalau misalkan hidup dijual berapa harga? Ya paling menurut 11 juta, 11 juta ini. Suara ledakan terdengar hingga radius 2 km. Warga resah kejadian ini akan terulang. Sebelumnya Desa Sumber Agung di Jutis Kabupaten Bantu selalu dalam kondisi aman. Sekitar jam tengah 11 itu kan terdengar dari masa ya sekitar ya sekilo dari sini terdengar keras itu. Polisi masih berupaya mengungkap pemilik dan motif peletakan benda diduga bom di areal persawahan. Termasuk menyelidiki jenis bahan serta kekuatan ledak benda itu. Kita bagi personel untuk pelaksanaan tugas rutin kepolisian dan kita tempatkan untuk personel. Kita tempatkan untuk menjaga TKP sampai dengan adanya pencaputan dari timinan. Demi menjamin keamanan masyarakat, patroli selama 24 jam baik di tempat kejadian perkara maupun wilayah sekitarnya digiatkan kepolisian. Selamat Lissetioro melaporkan untuk NET.